Belakangan ini saya sering melakukan dosa, bahkan maksiat yang cukup besar. Tapi juga saya tetap melakukan ibadah wajib. Saya kekajian dan mengamalkan sunnah rasul. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, selain taubat kepada Allah agar saya bisa meninggalkan segala maksiat. Akhi, coba antum pikirkan apa sebab utama antum jatuh kepada maksiat. Kalau sebab utama antum jatuh kepada maksiat itu HP, tinggalkan HP-nya. Cari HP yang membuat antum tidak maksiat. Nabi Sulaiman pernah Pak asyik memperhatikan kuda-kudanya. Saking asyiknya, sampai terbenam matahari lupa sholat. Apa kata Nabi Sulaiman? Kembalikan kuda-kuda itu. Kemudian Nabi Sulaiman pun menyembelih kuda-kuda itu. Dan ditakhorupkan untuk Allah. Ini kuda-kuda ini membuat Nabi Sulaiman lupa. Karena beliau kagum sama kuda-kudanya yang luar biasa. Tapi gara-gara itu Nabi Sulaiman lalai dari sholat. Akhirnya kuda itu disembelih. Kemudian disedekahkan. Nah kalau kita seperti itu Masya Allah Pak. Kita punya HP kok gara-gara HP saya lalai terus. Udahlah saya jual aja HP-nya. Saya sedekahkan. Saya beli HP yang Nokia Pisang aja lah yang buat telepon sama SMS doang misalnya. Kalau memang bisa seperti itu ya Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah sebab utama maksiat apa? Teman. Wah yaudah tinggalkan teman. Cari teman yang sholat. Yang bisa membantu kita kepada apa? Kebaikan. Kalau sebab utamanya apa? Tempat kerja. Karena disana banyak orang-orang yang yaudah coba cari tempat kerja yang lain. Kalau sebab utamanya lingkungan. Upaya kan pindah ke lingkungan yang baik. Yang jelas. Cari sebab utama kenapa kita selalu jatuh kepada apa? Dosa. Lalu sebab utamanya ini kita jauhi. Sebab kalau kita tidak meninggalkannya. Bagaimana kita akan bisa meninggalkan maksiat. Tapi tentunya ini butuh kepada apa? Tekad yang kuat. Kalau kita tidak punya tekad yang kuat susah. Anak sedang futur Ustaz. Karena Anak sedang jatuh cinta. Beberapa bulan ke depan insya Allah kami mau menikah. Mohon doanya Ustaz. Bagaimana mengatasi futur kena cinta ya Ustaz? Anak soalnya sudah condong pada akhwat yang akan anak nikahi. Memang ujian terbesar buat laki-laki itu apa? Perempuan. Kata Rasulullah S.A.W. Mata raptubak di fitnatan hi'adaru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan ujian yang paling berat untuk laki-laki dari apa? Wanita. Memang orang kalau sedang jatuh cinta. Sulit sekali. Ini ujian sangat berat sekali. Sebab ketika antum jatuh cinta coba Allah aja antum lukain. Lupain. Iya kan? Antum dalam segala keadaan ingat dia terus. Ingat dia terus. Ingat dia terus. Oke. Akhirnya mau ngaji malas. Ini malas. Itu malas. Kenapa? Karena hati kita makmur dengan mengingat si dia. Tidak makmur dengan mengingat Allah S.W.T. Coba antum pikirkan baik-baik. Antum sedang jatuh cinta sama si dia. Kira-kira jatuh cintanya antum ke dia itu menghalangi takdir Allah apa enggak? Kalau misalnya Allah takdirkan dia bukan jadi milikmu dan tidak jadi milikmu. Gimana? Kenapa kamu tidak serahkan semuanya kepada Allah? Karena memang terkadang kalau lagi jatuh cinta itu Pak. Seakan-akan dia terbaik sedunia sudah. Hatta ditawarin akhwat lain yang lebih cantik, yang lebih hafidoh, yang lebih takwa. Tidak tertarik. Kenapa? Karena hati kita sudah menganggap dia yang terbaik buat kita. Seakan-akan kita lebih tahu dari Allah S.W.T. Makanya kalau serahkan sama aku. Ya Allah. Kalau memang wanita itu baik. Ya Allah. Tolong mudahkan pernikahan kami. Kalau memang dia wanita itu tidak baik. Tolong hatiku itu dipalingkan dari dia ya Allah. Nah. Coba antum ya. Kita antum lihat. Maka dari itu ya akhi. Memang berat. Berat sekali nih. Perjuangan antum yang sedang jatuh cinta ini. Tapi Alhamdulillah beberapa bulan lagi antum menikah. Berarti perjuangan antum adalah bagaimana supaya antum menjaga syariat Allah. Jangan sampai gara-gara antum langgar itu syariat Allah. Pernikahan antum Allah tidak berkai. Mampu tidak gara-gara antum misalnya. Duh dia saya cinta banget. Saya rindu. Akhirnya pengen pacaran. Pengen dua-duaan. Dan yang lainnya. Gara-gara maksiat itu. Allah cabut nikmat tersebut. Akhirnya dia tidak jadi sama antum. Mampu tidak. Sangat mampu bagi Allah. Gampang. Ya. Ana ada tiga Quran. Apakah Al-Quran itu akan dihisap karena Ana tidak baca? Antum punya tiga mushaf. Tapi dua mushaf dibiarkan. Satu mushaf tidak dibaca-baca. Apakah itu akan dihisap? Ya jelas. Akan ditanya. Ngapain banyak-banyak punya Quran tapi tidak dibaca? Alangkah yang lebih baiknya. Antum kasihkan. Misalnya kepada orang yang mau menghafalkan Quran. Antum wakafkan. Wallahi akhi kalau antum wakafkan itu kelebihan mushaf yang antum punya. Itu jadi pahala terus mengalir itu. Makanya Rasulullah SAWDAL. Saba'atun yajri li sahibihi. Ada tujuh amal yang pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dalam kuburannya. Di antaranya apa? Mushafun warrahtahu. Mushaf yang ia tinggalkan. Mushaf yang antum tinggalkan. Yang antum berikan misalnya. Antum punya tiga mushaf. Satu dibaca, dua tidak dibaca. Ya sudah daripada tidak dibaca. Antum cari teman antum yang sedang menghafal Quran. Atau antum datangi mahat tafid al-Quran. Kasih. Ini buat menghafalkan Quran. Wah itu Masya Allah pahalanya. Antum dapat terus dari situ. Luar biasa. Saya di rumah punya guru ngaji. Tapi guru ngaji saya belum kenal sunnah. Apakah saya harus mengganti guru ngaji saya ustad? Ngaji apa? Maksudnya baca Al-Quran. Kalau memang maksudnya tidak mengenal sunnah. Artinya dia suka berbuat bidah. Nah ketika dia ngajarin kamu ngaji itu. Dia ngajakin ke bidahnya dia apa enggak? Kalau dia enggak mengajak kepada bidahnya. Cuma ngajarin baca Quran doang. Karena dia memang mahir dalam baca apa? Quran. Ya enggak masalah. Silahkan. Tapi kalau ternyata dia mulai dia mengajarkan akidah dia yang menyimpang misalnya. Mulai dia mengajarkan kebidahannya misalnya. Kepada antum sama anak antum. Sama keluarga antum. Ganti. Karena ya akhi. Kalau kita atau bahkan anak kita itu ternyata diajarkan tidak sesuai sunnah. Itu tanggung jawaban antum nanti pada hari kiamat. Bagaimana hukumnya yang baca Quran enggak disuarakan Ustadz. Cuma dilihat doang. Kayak baca Quran. Ya akhi. Baca Quran itu jangan dimenggak. Kata para ulama membaca Quran itu ibadah, lisan, dan hati. Jadi kalau kita baca Quran ucapkan dengan apa? Lisan. Apalagi dalam sholat. Seluruh ulama sepakat. Kalau ada orang baca Al-Fatihah dalam sholat tidak diucapkan. Maka tidak sah sholatnya. Maka harus diucapkan. Harus diucapkan. Saya sedang jatuh cinta kepada akhwat. Jatuh cinta lagi ini. Sedang jatuh cinta kepada akhwat yang jauh Ustadz. Uh kok bisa ya? Jauh tapi jatuh cinta. Pasti gara-gara main Facebook nih. Kenalan di Facebook ini. Terkendala oleh saya masih kuliah. Sedangkan akhwat tersebut sudah tamat kuliah Ustadz. Saya sudah bilang sama akhwat ingin ta'aruf. Tapi akhwat bilang kamu fokus aja kuliah. Apa yang harus kamu lakukan? Cut. Cut. Ya Afi. Antum jatuh cinta itu sudah saya katakan kayak orang buta. Ini akhwat diajak nikah. Bilangnya apa? Tamatin kuliah. Berarti kan itikatnya sudah tidak bagus. Ini saja sudah jelas sama Antum. Kok ini wanita bukan wanita solehat. Tapi masalahnya Antum sudah jatuh cinta. Sekali lagi pak. Kalau sudah jatuh cinta. Saya tidak tahu nih. Nasihat saya didengar atau tidak. Mudah-mudahan sih didengar. Maka nasihat saya sama dia. Putuskan semua hubungan dengan dia. Yakini bawasannya. Kalau kita serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah Allah berikan yang terbaik buat kita. Ada pun yang menurut kita baik. Belum tentu di sisi Allah pak. Bolehkah kita mendoakan akhwat itu bila jadi jodoh saya? Jangan. Karena Antum tidak tahu yang terbaik di sisi Allah. Jangan Antum berdoa begini ya Allah. Jadikan dia jodoh saya salah. Yang bagus istikharah. Antum minta ya Allah. Kalau dia memang baik buat saya. Tolong mudahkan saya untuk menikahi dia. Tapi kalau dia tidak baik untuk saya ya Allah. Maka palingkan hati saya dari dia. Cerahkan semua kepada Allah. Jangan sampai juga doanya maksa. Ya Allah. Jika dia tidak baik buat saya. Tolong jadikan baik buat saya. Ini namanya maksa. Ada sebagian orang begitu. Maka ya akhi azan ya Allah. Ini memang ya. Di zaman sekarang ini ngeri. Antum bisa chattingan sama akhwat. Bisa kenalan sama akhwat. Dan yang lainnya. Gara-gara pergaulan bebas hati antum tidak bisa zikir kepada Allah. Gara-gara pergaulan bebas mata antum kotor terus demi Allah. Makanya ya. Coba antum introveksi diri deh. Ketika antum jatuh cinta kepada akhwat. Lebih banyak mengingat Allah atau mengingat akhwat. Jujur aja. Pasti lebih banyak mengingat apa? Akhwat daripada mengingat Allah. Itu aja kerugian yang besar. Sementara Allah mengatakan apa? Hay orang-orang yang beriman. Berdikirlah kepada Allah dengan fikir yang banyak. Saya khawatir lama-lama. Kamu mencintai akhwat itu seperti mencintai Allah. Kalau sudah seperti itu sudah sampai derajat syirik nanti. Hati-hati. Benarkah kalau mimpi buang air besar akan ditimpa musibah? Ibn Qayyim Rahimullah menyebutkan. Mimpi buang air besar insya Allah kebaikan. Karena buang air besar itu artinya mengeluarkan kotoran. Berarti kalau kita mau mimpi buang air besar artinya kita mengeluarkan kotoran dari hati kita. Artinya bisa jadi mempunyai makna bahwa dia digugurkan dosanya oleh Allah. Sebagaimana dia mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Kalau kata Ibn Qayyim, kalau kata sebagian ulama ya. Kalau dia buang air, buang kotoran itu dia ceboknya bersih berarti taubatnya bagus. Kalau ternyata dia tidak bersih berarti masih tersisa dosanya. Itu demikian yang saya pernah baca. Jadi kalau dikatakan bakalan kena musibah secara kiasnya dari mana? Karena masalah ta'wil mimpi itu Pak sama dengan kias. Ada orang nanya ke saya. Ustaz menafsirkan bahwa mimpi naik perahu itu artinya selamat. Dalilnya dari Quran dan hadis mana? Saya katakan, para ulama menta'wil mimpi itu karena mengkihaskan dengan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah setelah naik perahu. Berarti kata Ibn Qayyim dalam kitab ilhamul muwakkiin. Kalau antum mimpi naik perahu, itu tandanya Allah selamatkan kamu. Walaupun terkadang tidak harus. Tapi yang harus diingat, jangan sampai setiap kali mimpi, nyari-nyari apa ta'wilnya. Nah ini tidak bagus seperti ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah, mimpi itu bagaikan burung yang terbang. Maka dia akan hinggap sesuai ta'wil mimpinya. Berarti kalau tidak di ta'wil, yaudah biarkan saja dia pergi. Dia tidak akan membahayakan kita insyaAllah. Iya. Allah wa'alaikum. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.